Selamat sore semuanya. Ya saudara, hari ini kita akan bahas mengenai ketetapan Tuhan dan bagaimana kita bisa merancang masa depan kita. Dan kita akan membahas bahan ini dengan waktu yang tidak panjang ya, tapi akan ada kesempatan untuk kita tanya jawab sebelum saudara juga masuk ke dalam kelompok. Jadi saudara nanti kalau yang punya pertanyaan silahkan saudara ketik di chat dan nanti akan dibacakan oleh tim Aufi. Tentu tidak semua pertanyaan, kalau banyak kita bisa jawab, tapi hanya mungkin pilihan ya kalau yang bertanya cukup banyak. Ya kita akan mulai pembahasan kita, mari kita berdoa. Ya Bapak di surga kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menggumulkan kembali tema yang sangat penting, yaitu mengenai penetapan Tuhan dan juga rencana kami untuk masa depan kami. Biar Tuhan yang pimpin kami sehingga kami menjadi bijak karena firman Tuhan diberitakan kepada kami. Dan biarlah pengertian yang benar tentang doktrin, tentang teologi, dan tentang pemikiran Kristen yang Alkitabiah. Yang digali dan ditafsirkan dengan teliti di dalam sejarah gereja dari Alkitab. Biar Tuhan yang tolong kami untuk mengertinya juga. Sebab kami tidak memikirkan tema ini sendiri, kami memikirkannya bersama dengan para penulis Alkitab. Kami juga menggumulkannya bersama dengan para bapak gereja, para tokoh-tokoh dalam sejarah gereja, dan para pendahulu kami di dalam gereja Tuhan yang bergumul juga dengan tema ini, dan yang mewariskan kepada kami hasil pergumulan mereka yang indah. Dan kami boleh mewarisinya. Dan kami tahu bahwa kami boleh berbagian juga karena roh kudus yang bekerja, mengarahkan kami, memberikan kepada kami firmanmu, memberikan kepada kami pengajaran, dan juga tradisi gereja yang kami boleh warisi. Sehingga kami tidak tersesat di dalam menafsirkan kitab suci. Karena pikiran kami begitu gampang disesatkan, sebab kami lebih memilih ilah palsu ketimbang ala sejati. Sehingga apapun yang sepertinya menggemakan ilah palsu itu, itu yang kami suka. Dan kami mohon supaya Tuhan pertobatkan kami, sehingga kami sekarang belajar untuk menyukai apa yang menyatakan ala yang sejati. Kiranya ala berkenan memimpin kami, dan roh kudus mencerahkan hati dan pikiran kami melalui pembahasan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, saya akan bahas tiga hal mengenai penetapan ala, dan kita akan bahas apa yang kita bisa pahami dari penetapan ala dan apa yang bukan. Lalu kita coba aplikasikan satu-satu mengenai penetapan ala. Nah saudara yang pertama mengenai penetapan ala adalah bahwa penetapan ini bersifat janji yang dinyatakan, tetapi misteri di dalam cara. Ini hal yang pertama. Saya ulangi ya, ini bersifat janji di dalam pernyataan, di dalam tujuan, tetapi bersifat misteri di dalam cara. penetapan ala itu tidak mengekspos atau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan akan mengerjakan. Tetapi penetapan ala adalah sesuatu yang dinyatakan oleh wahyu Tuhan di dalam aspek tujuan. Misalnya, ala menetapkan akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Tetapi kita tidak tahu secara detail bagaimana dia akan membawa ini, sehingga bisa menjadi kenyataan. Kita tahu bahwa ala menetapkan untuk memberikan keturunan kepada Abraham dan juga kepada Isaac dan Yaakub, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana secara detail ala melakukan itu. Nah jadi saudara sekalian di dalam penetapan Tuhan itu ada rencana yang dinyatakan. Penetapan Tuhan itu tidak misteri. Penetapan Tuhan tidak bersifat asing, misalnya kita percaya Tuhan menetapkan segala sesuatu, dan that's it, cuma itu saja. Enggak. Tapi penetapan Tuhan juga bersifat jelas di dalam tujuan yang mau Tuhan nyatakan. Jadi Tuhan menjelaskan apa yang dia mau lakukan. Sehingga kalau kita mengatakan, oh Tuhan menetapkan semua. Benarkah? Iya. Tapi menetapkan semua ini ada tujuan, dan itu yang Tuhan kasih tahu. Misalnya, Tuhan tidak memberitahu bagaimana caranya dia menggerakkan seseorang secara jelas, apa secara detail. Bagaimana caranya dia bertindak di dalam otak kita misalnya. Bagaimana cara otak kita bekerja dimanipulasikan oleh dia, atau dilakukan cara apa ya. Sehingga kita akhirnya menjalankan ketetapan dia. Tidak diberitahu. Kita tidak tahu bagaimana caranya itu terjadi. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita mengenai tujuan. Jadi ketetapan Tuhan jelas dalam tujuan. Saudara tidak perlu menjadi sangsi atau menjadi bingung, karena ketetapan Tuhan itu jelas di dalam tujuan. Nah saudara ada hal yang mirip ketetapan, tapi bukan ketetapan Tuhan, yaitu determinisme nasib. Orang yang percaya ada nasib. Orang yang percaya ada kekuatan dari hal yang sudah tersurat, atau sudah suratan gitu ya. Pokoknya kamu memang nasibnya begini, sudah ditetapkan begitu kok. Ini sudah suratan, ini sesuatu yang kamu tidak bisa lari. Nah ini yang disebut sebagai determinisme yang cenderung, lumayan bersifat fatal, fatalis. Ya intinya adalah determinisme model begini, bahwa ada yang menentukan, kita ini sudah diarahkan atau ditentukan untuk menjadi seperti ini. Nah kalau saudara mengatakan, oh ada nasib, ada sesuatu yang sudah tersurat, ada sesuatu yang sudah di, di apa ya, ditetapkan lah, ditetapkan oleh siapa kita gak ngerti, itu pasti terjadi. Misalnya, sudah ditetapkan kamu akan nikah dengan saya. Ini kan kalimat romantis mengancam, yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang lumayan menakutkan gitu ya, kalau mendekati seseorang. Atau saudara mengatakan, ini memang sudah ditetapkan, kalau engkau akan kerja di sini. Memang sudah ditetapkan kok, engkau akan beli mobil merk ini. Oh memang sudah ditetapkan, engkau akan menjalani ini. Ada kecelakaan, oh memang sudah ditetapkan, kamu akan celaka di jam segini. Saudara ketetapan Tuhan, memang dinyatakan Tuhan itu mengatur semua. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak beritahu detail. Bukan berarti dia tidak atur detail ya. Tuhan tidak beritahu detail, karena Tuhan lebih concern memberitahu, apa yang jadi tujuan dia menetapkan. Nah itu sebabnya, kita tidak diikat dengan niscaya, yang bersifat determinis. Maksudnya gini ya, saya ini kayaknya sudah ditetapkan, harus kuliah di Bandung deh. Saya gak bisa cari jalan lain. Maka saya mau cari tahu Tuhan, yang Tuhan tetapkan bagi saya apa? Banyak orang tanya begini kan. Tuhan tetapkan saya untuk kuliah di Bandung, atau di Surabaya misalnya, atau di kota lain. Kalau di Bandung, di mana Tuhan? Kampus yang Tuhan tetapkan bagi saya. Adakah itu bisa kita ketahui? Siapa di antara saudara yang tahu jelas, sebelum saudara masuk ke kampus, yang saudara sekarang sedang ada di dalamnya. Bahwa ini adalah ketetapan Tuhan. Misalnya kalau saya tanya, siapa Loren ya? Loren, saya lihat matamu aja, soalnya saya gak lihat lagi rambutnya gitu, jadi saya udah bingung ini siapa. Kalau Loren, sebelum kamu kuliah di ITB, betul ya. Apakah kamu yakin Tuhan menetapkan kamu untuk kuliah di ITB ketika kamu belum masuk? Gak yakin ya? Tapi kok nekat ke situ? Kalau memang bukan ketetapan Tuhan, terus kamu langgar kan bahaya. Oh kan keterima tuh. Buktinya benar keterima Pak, jadi benar ketetapan Tuhan. Kalau enggak, enggak mungkin ketetapan Tuhan batal. Oke, tapi waktu dia belum masuk, dia tidak akan tahu apakah ini ketetapan Tuhan atau tidak. Dia enggak akan punya kepastian itu gitu ya. Jadi saudara, waktu dia mau masuk sebuah kampus misalnya, dia tidak tahu apakah ini ketetapan Tuhan atau tidak. Tapi itu tidak masalah. Nah ini yang seringkali kita salah ngerti ya. Tuhan menetapkan saya harus kerja apa sih? Saya enggak mau salah loh. Nanti kalau saya melangkah salah bagaimana? Tapi saya mau tanya ya, siapa bisa tahu ketetapan Tuhan itu apa? Lalu bagaimana cara taunya? Selain pimpinan firman dan hati nurani, dan juga kesadaran moral yang terus dibentuk Tuhan dalam kita. Saudara enggak akan tahu harus jalan kemana, kecuali saudara mempunyai kesalahan. Kalau di Alkitab dikatakan, siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dia tempuh. Kenapa orang yang takut akan Tuhan bisa tahu jalan, yang Tuhan mau dia jalani? Karena dia mengerti jalannya Tuhan. Dia mengerti cara Tuhan kerja. Dia kenal Tuhan, maka dia tahu kira-kira Tuhan maunya apa. Meskipun dia enggak dengan absolut mengatakan, pasti ini kehendak Tuhan. Tapi dia tahu ini akan menyenangkan Tuhan. Nah ini yang lebih penting sebenarnya. Daripada menyadari apakah ini ketetapan Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi, ketetapan Tuhan itu bersifat jelas secara tujuan, tapi misteri secara detail. Misteri secara cara. Misteri caranya. Tapi detail, sorry, tapi jelas tujuannya. Cara misteri, tujuan jelas. Kalau begitu bagaimana tahu caranya? Caranya adalah ya saudara memahami firman yang dinyatakan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang tidak, apa yang dosa, apa yang suci, apa yang Tuhan mau, apa yang enggak boleh. Nah ini yang kita akan jalankan. Kenapa kamu tidak menjadi misalnya bandar judi? Karena ini Tuhan enggak mau. Yakin ini kehendak Tuhan? Pasti ini kehendak Tuhan untuk saya tidak jalankan. Karena hukum moral Tuhan, dan pengertian kekudusan yang dia nyatakan lewat firman, itu sudah saya terima. Nah jadi tujuan jelas. Tuhan mau dirinya dikenal, dan orang mengenal dia, dan hidup sebagai gambarnya. Nah maka ketika kita menjalankan hidup kita, kita mau menjalankannya, dengan cara yang setia kepada firman. Bukan yang mereka-reka dan mencari-cari, determinisme Tuhan yang Tuhan tidak nyatakan. Termasuk saya nikah dengan siapa ya? Siapa yang sudah ditentukan dari kekekalan untuk siapa? Untuk saya. Itu bukan sesuatu yang saudara bisa cari tahu. Tapi saudara bisa cari tahu, bagaimana perasaan bertumbuh, apa itu pacaran, apa itu pernikahan yang baik, bagaimana memahami bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ini yang harus kita tahu. Nah jadi sekali lagi, penetapan Allah itu bersifat misteri secara detailnya, tetapi bersifat jelas secara tujuan. Sebaliknya kalau nasib itu bersifat jelas, seolah-olah tanda kutip, jelas dalam cara, mekanistik dalam cara, tetapi misteri dalam tujuan. Misalnya ini kalau kita lihat cerita-cerita dari tradisi Yunani, misalnya tentang nasib dan kematian, tentang suratan dari hidup seseorang, dikatakan kalau kita mempunyai hidup panjangnya berapa, kemudian matinya kapan itu sudah ditentukan, dan kamu gak bisa lari. Lalu banyak cerita seperti itu. Ada orang berusaha untuk melarikan diri dari nasibnya, dia coba kabur dan ternyata dia gagal, karena dia sudah coba kabur, dan kematian menjumpai dia di tempat yang baru. Misalnya ada satu orang mengatakan, saya dapat informasi bahwa saya akan mati besok, di kota saya. Maka saya akan mati-matian pergi dari kota ini, supaya saya mati di tempat, supaya saya gak bisa mati, supaya saya gak usah mati. Maka dia berusaha melarikan diri dari kotanya, kemudian dia lari dengan begitu cepat sampai di kota lain. Sampai di kota lain dia sudah tiba di situ, sudah senja, sudah mau malam, maka dia bermalam di situ dan dia ketakutan. Apakah malaikat maut atau apakah sang kematian tahu saya sudah pindah kota? Karena menurut bocoran tentang nasib, saya akan mati di kota saya hari, malam hari ini. Apakah sang kematian tahu? Dia ketakutan. Kalau sang kematian tidak tahu, maka dia berhasil mengakali nasib. Cheat faith gitu ya. Jadi faith F-A-T-E bukan F-A-I-T-H. Faith nasib bukan faith iman. Apakah saya berhasil mengakali nasib? Saya berhasil melarikan diri dari keharusan saya mati di kota rumah saya, maka dia senang. Kayaknya maut pun saya licikin. Saya berhasil dapat contekan dan saya lari dari nasib. Maka dia mau tidur dengan tenang, tiba-tiba ada bunyi langkah di dekat tempat dia nginep. Dia sangat ketakutan, dia coba lihat, ternyata ada bayang-bayang orang yang seperti bawa sabit untuk menuai. Dia tahu ini kayaknya malaikat maut atau ini adalah yang pencabut nyawa. Ini tentu cerita, ini ya cerita abad pertengahan, maaf bukan cerita Yunani. Maka dia begitu ketakutan dan dia mengatakan, saya mau lari dari sini. Saya tidak mau mati di sini. Maka dia lari lagi. Saking takutnya dia lari, semalam-malaman dia lari. Dia lari selamatkan diri, sampai akhirnya dia menemukan ada terang di depan dia. Dia berusaha lari sampai di tempat terang itu, menyelamatkan diri dari maut yang mengejar. Sampai dia menemukan terang yang dia lihat adalah kota asalnya. Jadi dia lari balik ke kotanya. Sampai di kotanya dia sadar, ini kota saya. Dan di belakangnya sudah ada malaikat maut mengatakan, sekarang waktunya kamu mati. Nah kan, kamu tidak bisa mengakali kematian. Tapi saudara, di dalam kisah tentang penetapan Tuhan, kita tidak diberitahu secara mekanistik misalnya, kapan kamu akan mati, kecuali orang-orang tertentu di dalam Alkitab tentunya. Jadi bukan itu yang kita urus. Yang kita urus adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan setia, karena Tuhan menyatakan sesuatu yang bersifat tujuan dengan jelas. Maka kita mesti tahu, kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, tujuannya apa? Karena itu yang Tuhan nyatakan. Tujuannya adalah, supaya apa yang Tuhan ciptakan menjadi sempurna, dengan adanya manusia yang tunduk kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau adanya umat yang mencintai dia, dan menghormati dia, dan mengasihi dia. Tuhan mau berdiam bersama dengan umatnya. Tuhan mau adanya kekudusan yang dibagikan. Tuhan mau sifatnya dinyatakan, di dalam diri orang-orang yang ada di dunia, yang setia kepada dia. Ini hal yang pertama. Jadi penetapan Allah bersifat jelas secara tujuan, tetapi misteri secara cara. Bukan berarti Tuhan tidak menetapkan hal kecil, tapi Tuhan tidak memberitahu, hal apa yang dia atur dan tetapkan. Itu sebabnya saya minta, kita lebih belajar untuk mengenal Allah, dan mengenal kehendaknya lebih lagi, ketimbang mengetahui kira-kira ke kiri atau ke kanan. Jangan tanya ke pendeta, Pak Pendeta tolong doakan, supaya saya jelas tahu ke kiri atau ke kanan. Lebih baik engkau mendoakan Tuhan, saya ingin diberikan hati, yang peka terhadap apa yang menyenangkan Tuhan, dan peka terhadap apa yang menyedihkan Tuhan. Sehingga saya tidak kerjakan apa yang menyedihkan Tuhan, dan saya berjuang untuk apa yang menyenangkan Tuhan. Ini lebih penting. Nah ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penetapan Allah itu mengkonfirmasi pribadi, memunculkan person. Ini tema pentingnya, personhood atau kepribadian. Keberadaan kita sebagai person, sebagai pribadi. Penetapan Tuhan tidak pernah meniadakan pribadi. Sedangkan determinisme nasib, sudah sesuatu yang sudah diatur, sudah nasib, itu akan mengabaikan pribadi. Entah saya mau lakukan apa, tetapi yang sudah ditentukan oleh nasib, itu yang akan terjadi. Nah ini pengertian determinisme nasib. Ini bukan pengertian kita terhadap penetapan Tuhan. Penetapan Tuhan tidak meniadakan kita sebagai pribadi. Nah kenapa? Karena penetapan Tuhan itu bersifat covenantal, perjanjian. Tuhan menetapkan, tetapi Tuhan menjalankan apa yang dia tetapkan, melalui perjanjiannya. Dan tentu saja perjanjian adalah sesuatu yang Tuhan ungkapkan, Tuhan kasih tahu. Jadi saudara, waktu kita diikat dengan perjanjian oleh Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk menjalankan apa yang ditetapkan, tetapi cara kita menjalankan itu tidak dengan diri kita mati. Maka saudara, ketika kita mengetahui bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, kita tidak menjadi hilang keputusan kita, misalnya bijaksana kita untuk mengambil pilihan, atau ketetapan hati kita untuk melakukan apa yang benar, atau apa yang salah, kadang-kadang ketetapan hati yang ngaur. Ini semua tidak menjadi batal karena Tuhan punya ketetapan. Ketetapan Tuhan tidak meniadakan kita memilih dengan bijak, dan ketetapan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab kita. Jadi kalau saudara melakukan hal yang cemar dan dosa, saudara tidak bisa bilang ini kan ketetapan Tuhan, karena ketetapan Tuhan tidak meniadakan saudara sebagai pribadi. Ada yang mengatakan ketetapan Tuhan dan pilihannya, dan pilihannya untuk keselamatan kita, lalu ketetapannya untuk hidup kita, itu menjadikan kita seperti boneka yang digerakkan. Tapi saya mau tanya, waktu saudara ngomong gitu, saudara merasa digerakkan enggak? Enggak kan? Saudara mempunyai kebebasan untuk menyatakan demikian. Demikian juga ketika saya mengatakan, Allah menetapkan segala sesuatu. Saya tidak merasa sedang dipaksa untuk mengatakan kalimat ini. Saya tidak merasa sedang mengatakan sesuatu yang di luar pribadi saya. Ini sesuatu yang saya percaya di dalam hati, dan yang saya kemukakan dengan kebebasan. Saya tidak merasa sedang diintervensi, saya tidak merasa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan dengan mematikan atau mengintervensi saya. Tidak. Maka apa yang saya lakukan dan rencana Tuhan dan ketetapan Tuhan, itu tidak saling meniadakan. Nah ini sebenarnya prinsip penting yang kita harus pelajari dari berkaca kepada dokterin teritunggal. Saudara biasanya kita cuma punya dua opsi kan? Dua opsi yaitu, kalau ada sesuatu yang diatur secara ketat, maka pribadi tidak lagi bebas. Misalnya, orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu bersifat mekanistik. Mekanistik bergerak dengan sebab akibat yang jelas. Misalnya, perasaan hatimu, kebebasanmu, pilihan yang kamu buat, seleramu, apa yang kamu mau lakukan, itu sebenarnya bisa dijalankan lewat sebab akibat di dalam aktivitas otakmu. Jadi tidak ada yang bebas. Kamu tidak sedang bebas. Kamu tidak sedang menikmati kehidupan yang tak terkontrol atau yang kamu bisa jalankan sendiri. Sehingga ada kecenderungan otak sehingga kamu menjalankan yang kamu mau. Nah, ini determinisme yang bersifat mekanistik. Banyak orang percaya ini sebagai solusi untuk memahami sains. Sehingga sains meniadakan our personhood, meniadakan kita sebagai pribadi. Karena semua ada sebab akibat yang mekanistik, yang jelas, maka diri tidak lagi relevan. Nah, banyak orang berusaha lari dari tanggung jawab dengan pengertian ini. Kalau aku punya kecenderungan jahat, itu karena ada aktivitas yang dapat dipahami secara sebab akibat di dalam pikiran saya, di dalam aktivitas otak saya. Sehingga yang saya lakukan itu bukan tanggung jawab saya. Karena saya punya kecenderungan untuk lakukan itu, suka atau tidak. Ini enggak ada lagi masalah. Bukan lagi urusan suka atau tidak. Ini urusan kecenderungan dari aktivitas otakku. Banyak orang yang berlindung dari keharusan bertanggung jawab di dalam aspek ini. Kenapa kamu begitu pemarah? Karena aku dibangun sedemikian. Hukum sebab, maaf, apa, mekanistik sebab akibat yang menjadi in control. Jadi ini cuma mengenai mekanistik sebab akibat saja. Yang mergerak adalah sesuatu yang bisa dipahami secara mekanistik. Jadi ya jangan bilang kalau saya adalah orang jahat. Karena sebenarnya saya cuma punya kecenderungan yang tidak bisa saya hindari. Yang memang begitu. Memang beginilah saya. Demikian juga ketika orang mengatakan, saya punya kecenderungan homoseksual. Ini kan kecenderungan sebab akibat yang mekanistik. Enggak bisa dicegah. Saya tidak bisa melawan ini. Ini adalah the way I am built misalnya. Nah tapi saudara ini tidak membuat kita mengerti bahwa menjadi manusia itu berarti bertumbuh. Saudara enggak bisa bertumbuh kalau saudara pakai cara pikir mekanistik sebab akibat tadi. Karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa memegang dengan pasti bagaimana otak bekerja misalnya. Kita bisa pahami dengan teori tertentu yang nanti akan dilawan lagi oleh teori baru. Saya tidak ada di dalam bidang ini. Saya enggak bisa berbicara secara otoritatif tentang ini. Tapi saudara akan menyadari bahwa semua ilmu bisa dibantah. Sehingga kita bisa memegang sebuah pengetahuan dengan kesadaran bahwa pengetahuan ini masih mungkin berubah. Sehingga kita harus belajar loh. Untuk meletakkan kepastian kita bukan kepada sesuatu yang bisa berubah. Tetapi kepada firman. Kepada interpretasi firman yang bertanggung jawab pun kita bisa lakukan dengan cara yang masih membuka pikiran untuk adanya perubahan. Tapi firman itu sendiri yang akan kita pegang dengan ketat. Saya akan coba tafsirkan lagi Alkitab dengan cara yang lebih baik kalau ada. Supaya pengertian saya bisa berkembang. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi saudara pengertian bahwa firman Tuhan adalah kekal. Itu penting sekali. Bukan pengertian saintifik mengenai hal sebab akibat yang mekanistik. Jadi saudara enggak bisa bilang saya punya kecenderungan jahat karena aktivitas otak saya memang begitu. Saya dibangun dengan cara seperti itu. Pertanyaannya adalah kata siapa? Kenapa kamu yakin itu? Ya kata orang. Lagi-lagi kan cuma kata orang. Tapi orang itu kan otoritatif. Dia seorang profesor dalam bidang neuroscience. Dia ngerti hal ini. Oke. Tapi bukankah ada juga profesor lain di dalam bidang yang sama. Yang punya alternatif teori. Kalau begitu kenapa kamu pegang yang satu dan bukan yang lain? Kenapa kamu suka yang ini dan bukan yang itu? Karena sesuai dengan keinginan kita untuk lari dari tanggung jawab. Saya memang begini. Saya enggak mau berubah. Maka saya ambil teori yang cocok untuk saya. Dari sekian banyak teori. Kenapa kita pilih yang itu? Nah jadi saudara determinisme mekanistik itu meniadakan pribadi. Saudara tidak lagi menjadi pribadi yang bebas untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang indah sebenarnya. Kalau saudara mengatakan saya memang punya kecenderungan pemarah. Otak saya dibangun dengan cara begitu. Saya lihat apapun marah misalnya. Lihat Loren rambutnya hitam saya marah. Lihat dia rambutnya hijau makin marah lagi. Pokoknya apapun bikin saya marah misalnya. Dan Loren balas, saya juga pemarah loh Pak hati-hati. Jadi itu adalah the way I am built. Saya memang dibangun begitu. Otakku seperti itu. Pertanyaannya, tahu dari mana? Ya kata orang. Kata orang. Kenapa kata orang yang itu yang kamu pilih? Bukan kata orang yang lain. Karena ini yang sesuai dengan apa yang saya mau loh. Tapi satu hal yang penting ya. Kalau saudara menerima mekanisme, sorry, determinisme mekanistik sebab akibat. Maka saudara enggak akan mengerti kemungkinan untuk bertumbuh dan berubah. Alkitab membicarakan tentang perubahan, pertobatan, kekudusan. Dari dosa ke kudus. Dari cemar ke suci. Di dalam proses, enggak langsung sempurna memang. Tapi paling tidak saudara tahu ada opsi itu loh. Ada opsi berubah. Ada opsi bertobat. Ada opsi bertumbuh. Ada opsi mengalahkan kejahatan. Ada opsi meskipun naik turun. Untuk menang terhadap dosa. Tapi kalau kita sudah pilih determinisme mekanistik sebab akibat tadi. Ya kita akan tutup semua kemungkinan kita sebagai pribadi. Untuk bertumbuh. Saudara, satu hal yang penting dari buku Calvin. Institute of Christian Religion. Adalah dia mengatakan bahwa yang paling penting tentang kerohanian Kristen. Adalah kerohanian itu harus bertumbuh. Bukan sempurna. Kita enggak menjadi sempurna karena kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kita harus bertumbuh. Nah itu yang dia tekankan di dalam buku yang ketiga. Mengenai pertumbuhan iman, menyangkal diri, pikul salib. Dan akhirnya mendapatkan kebangkitan dari orang mati. Dari antara orang mati. Nah jadi saudara, ketetapan Tuhan itu bukan mekanistik determinis sebab akibat. Ketetapan Tuhan tidak meniadakan kita sebagai pribadi. Nah maka orang akan pilih. Mekanistik determinisme sebab akibat di satu sisi atau di sisi lain. Kebebasan dan tidak ada determinisme. Tidak ada penetapan apa-apa. Pilih yang mana? Kita ini sudah terikat oleh hukum sebab akibat. Atau kita bebas. Pilih mana? Kalau kita pilih bebas, berarti Tuhan pun tidak ikut-ikut untuk menetapkan kita. Tapi kenapa Tuhan tidak ikut-ikut menetapkan? Karena kita tidak setuju mekanisme, sorry, determinisme sebab akibat tadi. Kita enggak setuju mekanistik understanding tadi. Jadi kita tidak mau terima Tuhan menetapkan. Nah ini pengertian yang salah. Karena penetapan Tuhan dianggap sama dengan determinisme mekanistik sebab akibat tadi. Tapi penetapan Tuhan tidak begitu. Lalu bagaimana? Penetapan Tuhan bersifat determinisme mekanistik sebab akibat atau bebas? Yang manakah Tuhan? Saudara, apa enggak mau pikir alternatif ketiga? Alternatif ketiga adalah alternatif yang kita bisa pikir dari tritunggal. Waktu saudara mengenal Allah, saudara bisa mengenal ada alternatif yang lain untuk berpikir. Saya kasihan ya kalau orang itu cuma terkurung di dalam berpikir kalau enggak gini ya gini. Kalau enggak A yang ya B. Apa enggak cari kemungkinan C? Dan itu bisa dipahami kalau kita mengenal Tuhan. Oke, kalau gitu alternatif lain apa? Kalau bukan mekanisme deterministik sebab akibat dan bukan kebebasan di satu sisi. Lalu yang manakah Tuhan menetapkan? Nah saudara kita bisa belajar dari dokterin tritunggal. Di dalam dokterin tritunggal ditekankan bahwa tiga pribadi Allah itu tidak melebur. Pribadi tidak hilang karena ada Allah gitu ya. Tiga pribadi dan satu Allah. Lalu bagaimana memahami tiga pribadi ini? Tiga pribadi dan satu Allah. Tiga pribadi tidak saling bercampur, tapi juga tidak terpisah sehingga cuma ada berdampingan bertiga. Ini bukan tiga Allah, ini satu Allah. Lalu kalau satu Allah kenapa bisa bilang ada tiga pribadi? Karena memang Allah tiga pribadi. Oh jadi ini tiga pribadi melebur jadi satu? Bukan, bukan melebur, bukan cuma berjejar tiga. Ada alternatif ketiga namanya alternatif tritunggal. Oh alternatif tritunggal ini masuk mana? Nggak bisa masuk mana-mana, dia alternatif sendiri. Saudara kalau saudara ini ya, belajar sejarah musik misalnya, saudara akan sadar ketika orang melihat seorang figur seperti Beethoven, dia dianggap terlalu violent untuk tradisi klasik, dan dianggap terlalu teratur untuk tradisi romantik. Lalu dia tradisi mana? Orang umumnya akan mengatakan dia Beethoven. Dia masuk klasik atau romantik? Oh bukan, bukan. Terus yang mana? Dia Beethoven. Nah kalau Beethoven aja bisa diberikan posisi begini, lepas dari segala kekurangannya dia, masa kita nggak bisa mengatakan hal yang sama untuk Tuhan? Jadi Tuhan yang mana? Neither nor. Bukan yang ini, bukan yang itu. Lalu bagaimana memahami? Ada tiga dan satu. Pakai hukum matematik? Bukan. Lalu pakai pengertian apa? Pakai pengertian metafisis? Juga bukan. Pakai pengertian apa? Pakai pengertian tritunggal. Loh kenapa harus yang baru? Karena yang lain nggak cukup untuk menjelaskan tentang Allah. Maka kita mengerti ada tiga pribadi yang tidak saling bercampur jadi kacau. Seperti saudara taruh kopi, kemudian taruh susu, lalu taruh gula, lalu saudara aduk, jadilah kopi susu manis. Ini sudah campur-campur. Ini bukan lagi tiga bahan yang bisa dibedakan. Ini sudah bercampur. Allah tidak begitu. Demikian juga natur ilahi dan natur manusiawi Kristus. Ini dua natur yang tidak bercampur. Tapi juga bukan cuma dua natur yang disejejarkan bersama. Nah jadi saudara ini yang harus kita lihat ya. Waktu Tuhan menetapkan, Tuhan tidak meniadakan kita sebagai person. Tapi ketetapan Tuhan detail dan pasti jadi. Misalnya Tuhan yang menetapkan saya kotbah tema ini. Tapi apakah Tuhan menetapkan itu dengan mengabaikan pergumulan saya, belajar, baca buku, kemudian bikin persiapan? Enggak. Saya melakukannya dengan, ya saya rasa bebas. Enggak ada yang mengambil alih saya. Enggak ada yang mengatur saya yang membuat kepribadian saya tidak lagi punya kesadaran diri. Enggak. Saya tetap sadar diri. Saya tetap melakukan pertimbangan. Saya tetap memilih. Saya tetap melakukan berdasarkan selera saya yang saya berusaha tundukkan ke Tuhan. Tapi waktu itu terjadi saya sadar ini ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkannya sebelumnya. Jadi saya enggak bertindak tanpa Tuhan menetapkan untuk melakukannya. Nah itu sebabnya penetapan Tuhan tidak membatalkan diri kita sebagai pribadi. Kita tidak ditiadakan. Maka saudara di dalam penetapan Tuhan kita dilatih untuk mengenal dia dan bertanggung jawab dalam pengenalan itu. Kita dilatih untuk bergerak secara habit ya. Habit yang dibentuk oleh pengenalan akan Tuhan. Nah kalau saudara ini ya biasa berlatih piano. Ini siapa Jason ya? Jason kamu pasti sering latihan piano kan? Kamu rasa enggak sih waktu awal masih baru belajar piano dengan sekarang? Ada beda atau masih sama? Beda ya. Sekarang lebih lincah, lebih lancar. Kenapa lebih lancar? Sudah terlatih, sudah terbentuk. Ada habit. Dia enggak perlu lagi berpikir ini tangan harus pencet yang mana? Jari ini harus di mana? Lalu nanti kalau pindah bagaimana? Sudah enggak mikir lagi. Sudah terbentuk. Apakah ini terbentuk pertama kali dia main? Mungkin dari keluar dari rahim mamanya ketika dia masih bayi langsung teriak ke suster. Minta piano. Lalu dia langsung main. Enggak mungkin. Nah jadi saudara ada pembentukan loh. Demikian waktu kita mengenal Tuhan. Saudara bertindak dengan tepat. Hanya karena saudara kenal Tuhan. Itu yang menyenangkan. Nah maka saudara ketetapan Tuhan akan memunculkan kita sebagai person. Ketetapan Tuhan akan memunculkan kita sebagai person jika kita adalah umat pilihan. Kalau tidak ketetapan Tuhan tidak dimaksudkan untuk mendewasakan orang-orang lain. Tuhan mau mendewasakan umatnya. Sehingga penetapan Tuhan memunculkan pengenalan akan Allah. Memunculkan kewajiban untuk bertanggung jawab dan untuk memilih hidup, menjalankan hidup dengan hikmat. Ini yang kedua lalu. Yang ketiga ketetapan Tuhan itu adalah ketetapan mengenai penciptaan dan utuh. Ketetapan Tuhan itu bersifat utuh. Tuhan nyatakan apa yang dia sudah ciptakan. Dan Tuhan nyatakan apa yang dia akan lakukan nanti. Jadi masa lalu penciptaan dan masa depan ciptaan baru. Ini Tuhan sudah tetapkan. Ini lain dengan determinisme nasib. Karena determinisme nasib bersifat scatter. Pecah-pecah. Kalau saudara mau tanya, apakah saya bisa tahu nasibku? Ya paling dikasih tahu. Mau tahu gimana? Kalau aku pergi ke kota Surabaya misalnya. Di tengah-tengah di hidup saya. Saya mau pindah kerja dari Bandung ke Surabaya. Kira-kira nasibku akan bagaimana ya? Ayo cari orang pinter. Saya nggak ngerti ya kenapa dukun dibilang orang pinter. Bagi saya nggak pinter-pinter amat. Baik dukunnya maupun orang yang pergi ke dukun. Mungkin harus kita bilang orang pinter tanda kutip gitu ya. Lalu saudara cari orang pinter. Bagaimana nasibku nanti? Saudara akan dikasih tahu. Oh nasibmu kalau saya lihat dari bentuk alismu. Kalau kamu pergi ke Surabaya akan sukses. Karena alismu menyatakan kesuksesan Surabaya misalnya. Nah lalu saya lihat lagi bentuk tanganmu. Kalau coba lihat garis tangan. Nah ini garis tangan ke atas. Itu artinya kamu akan untung ke atas. Lalu ada garis ke bawah. Ini artinya adalah nasib burukmu akan hancur. Wah bagus juga ya. Lalu lihat ada garis ke atas lagi. Ini artinya untung kedua kali. Lalu kemudian ada garis ke bawah lagi. Ini artinya kamu akan menikmati semua sialmu dibuang misalnya. Dari garis tangan bisa ketahuan. Tapi ya ini cuma ketahuan di dalam langkah yang scattered. Yang terpecah. Apa kaitannya ini dengan seluruh ciptaan? Gak tahu. Mau dibawa kemana ciptaan ini? Ada gak orang yang minta periksa garis tangannya untuk menentukan kira-kira ciptaan ini akan dijadikan apa? Gak ada loh. Orang periksa garis tangan. Hmm akan ada langit dan bumi yang baru. Akan ada sang Mesias datang. Gak ada. Karena semua pengertian tentang nasib itu bersifat scattered. Terpecah-pecah. Sedangkan pengertian tentang ketetapan Tuhan itu bersifat utuh. Nah maka ini sesuatu yang digumulkan oleh seorang namanya Heidegger. Maka saudara sebagai manusia bisa memahami makna menjadi manusia. Justru ketika saudara melihat saudara adalah mahluk atau saudara adalah keberadaan di tengah-tengah sebuah keberadaan yang besar. Karena kalau tidak Heidegger mengingatkan kita kalau saudara tidak sadar saudara ada di dalam sebuah keberadaan yang besar. Gerak saudara akan banyak ditentukan oleh suara-suara yang tidak penting. Banyak suara tidak penting kita dengar kok. Suara nasihat dari teman-teman. Suara dari artis-artis yang diwawancara. Suara dari orang-orang yang kita kagumi yang tidak layak dikagumi. Banyak suara mengacaukan kita. Sehingga kita kehilangan makna dan identitas kita loh. Kita tidak tahu lagi kita ini ada di dalam sebuah cerita apa yang besar. Kalau kita tidak tahu kita ada di dalam sebuah cerita apa. Bagaimana kita bisa menentukan dengan bijak. Saya mau lakukan apa untuk masa depan saya. Kita akan ditentukan oleh banyak cerita. Yang remeh, yang sangat ringan dan yang tidak ada guna. Nah maka kalau saudara ditentukan oleh cerita-cerita hidup yang digembar-gemborkan oleh sekeliling saudara. Harap saudara punya bijaksana untuk ingat apa sih yang orang-orang katakan tentang makna hidup. Lalu saudara coba pelajari. Ini termasuk kesadaranku tentang keberadaanku. Atau ini semacam pemaksaan dari kesadaran orang lain terhadap saya. Ini yang Heidegger bilang keadaan inauthentic. Saya tidak lagi asli. Saya cuma mengadopsi pergumulan orang lain lalu saya paksakan jadi pergumulan saya. Saudara kalau lihat ya orang yang bertindak seolah-olah dia artis lalu bikin vlog atau yang lain-lain. Saya tidak bilang semua orang bikin vlog itu sok mau jadi artis ya. Tapi mereka akan meniru cara artis bikin vlog. Pasti gitu kan. Mereka akan meniru cara artis melakukan apapun. Misalnya cara artis melakukan talk show mungkin. Atau cara artis kasih public speech. Apa namanya? Pidato. Kalau artis ngomong di depan umum gimana ya? Hey guys. Atau gimana lah saya tidak mengerti. Lalu saudara saya tidak bilang itu salah. Poinnya bukan itulah. Saudara bisa menangkap maksud saya ya. Kalau saya kritik sesuatu harap saudara tangkap esensi kritiknya. Bukan sesuatu yang saya jadikan contoh. Karena kalau saudara bilang oh kata Pak Jimmy ngomong hey guys itu dosa loh. Hey guys unraka. Reprobat. Bukan itu maksud saya. Intinya adalah yang pengaruhi kita itu siapa sih? Apakah yang pengaruhi kita itu orang-orang yang signifikan atau tidak? Karena kalau enggak Heidegger bilang kita jadi orang yang enggak real, enggak asli. Kenapa enggak asli? Karena kita cuma adopsi pergumulan orang. Kita ambil yang mereka gumulkan tentang hidup lalu kita secara sangat sembarangan menjadikan itu bagian dari kita. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidupmu saya mau sukses. Saya yakin saya bisa. Saya punya motivasi yang kuat untuk melakukannya gitu misalnya. Ini dari mana ya? Kamu dapat pengertian tentang hidup seperti ini dari mana? Apakah itu sumber yang otoritatif untuk membuat kamu jadi otentik? Kalau kita mau pakai bahasa postmodern atau bahasa Heidegger lah paling enggak. Nah jadi saudara kita mesti peka lihat sebenarnya saya dipengaruhi oleh siapa? Siapa paling banyak memberikan suara kepada saya untuk saya menentukan hidup saya? Nah itu yang pertama. Lalu kedua kita akan cari tahu apakah suara itu signifikan? Apakah layak didengar atau tidak? Tandanya layak didengar itu bagaimana? Nah ini yang unik ya. Heidegger, saya pinjam dari Heidegger. Heidegger mengatakan begini, bahwa untuk engkau menyadari makna hidup kamu mesti berusaha untuk menjangkau sejauh mungkin ke depan. Makin jauh kamu lihat ke depan makin bijak. Jadi kamu berusaha makin jauh lihat ke depan sambil ingat ke belakang. Jadi sambil lihat ke depan sambil ingat-ingat ke belakang. Mengingat ke belakang untuk lihat ke depan. Maksudnya mengingat ke belakang apa? Sejarah. Menyadari manusia itu pernah ngapain tapi jangan jadikan itu patokan. Kamu mesti lihat ke depan. Lihat ke depan untuk apa? Untuk menyadari kamu ada di dalam sebuah keadaan yang besar dan kamu tidak signifikan di situ. Jadi makin kita sadar kita kecil, makin kita mengagumi apa yang membuat kita merasa kecil. Nah sebelum kita menemukan bahwa kita ini kecil, kita gak akan menemukan jati diri kita kata Heidegger. Ini unik ya, jadi saudara dia mengajarkan kita untuk melihat apapun yang bisa membuat kita merasa kecil. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan belajar bergumul bahwa saya ini gak mungkin hidup sendiri. Saya terlalu kecil, saya gak bisa signifikan sendirian. Saya perlu berbagian di dalam yang lain. Saya perlu melihat keterikatan saya dengan yang lain. Saya perlu melihat bahwa saya ini bagian dari totalitas yang besar. Ini menarik ya, jadi saudara akan merasa atau menikmati makna menjadi diri. Kalau saudara sadar diri saudara kecil, terlalu kecil. Sehingga gak mungkin ada sendiri. Saudara pernah merasakan diri terlalu kecil? Heidegger mengatakan itu adalah perasaan yang bagus. Lain dengan kalau saudara merasa saudara besar. Karena itu adalah penipuan diri yang terlalu palsu. Terlalu memikat tapi palsu. Jadi setiap saat saudara merasa diri saudara something, ingat yang kata Heidegger. Ini seorang filsuf yang sangat berpengaruh di abad 20 ya. Kalau saudara tarik Heidegger ini mempengaruhi siapa aja, saudara akan kaget. Gak ada pemikir abad 20 yang bisa lepas dari pengaruh dia. Dari tradisi manapun. Nah makanya saudara boleh pikir kalau kita rasa diri kita signifikan, kita penting, kita hebat, kita besar. Pada saat itu kita kehilangan keaslian. Keaslian untuk bergumul, memahami bahwa diri saya adalah kecil dan saya adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Saya adalah keberadaan yang ada di dalam keberadaan yang besar. Ada ada dan ada itu gak ada kaitan atau ada itu tidak bisa diwakili oleh saya. Ini kritiknya Heidegger karena zaman dulu filsuf merasa dirinya besar, bisa mengamati apapun. Dia seperti pengamat dari seluruh realita. Oh realita itu semuanya air, kata Thales. Kok lu bisa berdiri di luar? Kamu siapa ya? Pikiranmu kok lebih besar dari seluruh alam? Maka Heidegger mengingatkan manusia gak bisa begitu. Makin kita tahu kita kecil, makin kita sadar kita ini adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Nah saya mau tarik ini ke dalam penetapan Allah. Bukankah jauh lebih agung kalau kita menyadari diri kita. Coba bagian kecil dari penetapan Allah yang besar, dari ciptaan sampai ciptaan yang barunya. Dan saudara tidak harus merasa kecil dan tidak berarti. Sebaliknya, merasa kecil akan membuat saudara berarti. Unik ya, merasa kecil membuat saudara berarti. Karena saudara akan berbagian di dalam sesuatu yang lebih besar. Nah ketika kita sudah menyadari kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saudara akan punya perasaan bagaimana bagian ini, bagian hidup saya yang kecil. Itu bisa berbagian di dalam sesuatu yang lebih besar itu. Saya gak signifikan memang, tapi kalau saya ada di dalam jalur yang benar, saya akan menikmati bukan menjadi signifikan. Saya akan menikmati berbagian di dalam sesuatu yang signifikan, sesuatu yang besar. Nah kalau kita mencangkokkan diri kepada sesuatu yang gak penting, kita itu kasihan loh. Maka kalau Heidegger ditanya apa yang paling kamu benci, dia akan jawab tiga hal saya paling benci. Yang pertama saya benci sekali TV. Jadi kalau saudara benci TV ya, saudara mirip Heidegger. Kenapa benci TV? Karena TV terlalu banyak memberitahukan kepada saya hal-hal remeh tentang hidup. Saya gak mau dengerin lagi nasihat mereka, gitu kata Heidegger. Saya terlalu lihat banyak orang ditipu dengan semua seruan tentang bagaimana harus hidup. Dari orang-orang yang tidak punya kesadaran dan pemahaman dan pergumulan yang tepat tentang apa itu hidup. Saudara berhenti dong terima informasi tentang makna menjadi ada. Dari orang-orang yang tidak relevan dan yang tidak punya kualifikasi untuk menjelaskan tentang makna hidup. Kenapa harus denger dari mereka? Mereka gak layak jadi gurumu kok. Nah maka saudara Heidegger mengingatkan kalau kamu belum merasa dirimu kecil, kamu tidak akan merasa otentik. Kamu tidak akan merasa signifikan justru. Karena besarmu itu besar yang dibuat-buat, gak real. Nah maka dia bilang saya benci TV. Selain TV benci apa lagi? Saya benci semua yang berbau populer. Karena populer itu menarik masa untuk menjadi tidak berpikir. Yang populer membuat masa ikut tanpa berpikir. Pokoknya memang begini ya begini, sudah gak usah protes. Inilah caranya. Inilah jadi anak muda. Anak muda tuh mesti gini. Nah itu kata siapa? Kata budaya populer. Maka Heidegger mengatakan budaya populer adalah yang paling kuat untuk membuat kita tidak lagi otentik. Karena kita menjadi sama dengan yang lain. Sama dengan semua yang lain. Kalau semua pakai pakaian seperti apa dan kita tidak tahu kenapa, kita ikut-ikut. Sekarang saya gak ngerti ya. Sekarang orang kalau olahraga itu harus pakai baju yang pres ketatnya bukan main. Kalau gak ketat, gak boleh. Kenapa? Kurang mengikuti tren. Yang atur tren siapa sih? Saya mau tahu wajahnya kayak apa. Kenapa dia berhak mengatur tren? Apa gunanya? Apa yang kita bisa dapat dari situ? Lagi-lagi saya gak bilang itu salah. Cuma mungkin kita perlu lebih berfilosofi sedikit. Kenapa saya harus ikut tren ini ya? Apakah ini membantu saya menjadi diriku di dalam pergumulanku untuk mengenal siapa aku? Atau ini membuat aku makin tidak kritis terhadap makna keberadaan? Makin membuat aku menjadi seperti zombie yang mengikuti semua yang lain. Sudah tahu ya di dalam budaya populer zombie itu mempunyai makna filosofis yang cukup penting. Sudah tahu kalau cerita zombie itu berarti ada orang-orang yang sudah mati tapi juga gak mati. Hidup tapi juga gak hidup. Sudah gak punya otak tapi suka otak. Heran ya ada banyak paradoks-paradoks disini. Kemudian mereka hidup tapi mengejar yang mati. Yang mati dikejar-kejar, sorry. Yang hidup dikejar-kejar sama yang hidup gak jelas, mati pun gak jelas. Sesuatu yang gak jelas mengejar dan menghancurkan yang hidup. Lalu yang hidup digigit kemudian ketularan. Jadi zombie juga, jadi gak berotak. Tapi cuma kejar yang lain untuk membunuh yang lain. Nah saudara, bukan kini sesuatu yang ironis. Karena budaya populer sedang seolah-olah mengkritik dirinya sendiri. Dengan mengatakan kita ini kayak zombie ya. Kena virus yang membuat kita ngikut semua. Zombie-zombie itu mengejar yang masih hidup. Kemudian mereka akan dengan suaranya cari yang masih hidup untuk dimakanin. Dan semua ngikut. Gak ada zombie yang kritis. Gak ada yang kemudian pikir, what am I doing here? Apa makna kezombian? What is zombie? Apakah saya harus ikut arus? Gak ada. Maka saudara budaya populer sedang kritik diri sebenarnya. Kita create zombies. Kita membuat zombie-zombie yang gak mikir. Yang hobi otak tapi gak mikir. Ini luar biasa, unik. Karena cerita zombie pertama itu zombie maunya makan otak ya kalau sudah tahu ceritanya. Nah ini sesuatu yang ironis. Karena ya ini mencerminkan keadaan yang dikritik Heidegger. Budaya populer memunculkan masa yang tidak berpikir. Yang hanya melakukan apa yang masa lakukan. Entah siapa yang memulai. Yang menggonggong pertama kalau kata Kierkegaard. Yang menggonggong pertama untuk kemudian diikuti oleh gonggongan-gonggongan lain. Sudah kalau dengar anjing satu menggonggong, yang lain ikut loh. Tiba-tiba rame. Nah ini namanya budaya populer. Ada yang menggonggong lalu semua ikut. Lalu ketika anjing-anjing itu mulai kritis. Kenapa aku menggonggongnya? Yang pertama siapa? Gak ada yang tahu loh kenapa dia menggonggong. Ini sesuatu yang terjadi di dalam budaya kita. Ini yang kata Heidegger yang kedua. Saya gak suka budaya populer. Saya gak suka TV, saya gak suka budaya populer. Yang ketiga dia bilang, saya gak suka makanan kaleng. Oke yang ini gak terlalu ada relevansi, saya gak mau bahas yang itu. Nah jadi saudara sekalian Heidegger mengingatkan untuk kamu menjadi orang yang bergumul. Kamu harus tahu masa lalu dan masa depan yang besar. Sehingga kamu ada di tengah-tengahnya dan sadar. Signifikansimu adalah ketika engkau berbagian di dalam hal yang besar dan bergumul untuk mengenal kenapa. Jadi saudara yang saya mau katakan adalah penetapan alam gak tentu membuat kita langsung ngerti semua. Tapi paling tidak penetapan alam membuat kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan saya bergumul untuk ikut dia. Bergumul untuk hidup di dalam kekudusan. Bergumul untuk membiasakan hidup dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Dan ini membuat kita menjadi sadar tentang betapa kecilnya kita. Kenapa ini penting? Karena kalau saudara sadar betapa kecilnya saudara, saudara akan berikan toleransi kepada dirimu untuk bertumbuh. Saya ini nothing di tengah-tengah keadaan ciptaan Tuhan yang besar. Saya belum sanggup ikut Tuhan dengan setia. Saya mesti berikan diri saya toleransi dan kesempatan untuk belajar bergumul dan bertumbuh. Nah kalau saudara menyadari ini untuk dirimu, saudara akan menyadari ini juga untuk orang lain. Saudara akan memaklumi, bukan memaklumi dosa ya, tapi menyadari bahwa orang juga perlu proses. Oh ternyata orang sedang dalam proses bertumbuh. Dan itu memampukan saudara untuk menerima satu dengan lain. Cara kita menerima satu dengan lain adalah menyadari, kita semua sedang belajar, sedang bertumbuh. Tapi kalau saudara menjadi inauthentic, saudara rasa diri besar yang lain kecil, saudara sulit punya pemakluman atas orang lain. Orang lain gak boleh salah karena saya juga sempurna kok. Nah ini yang kacau di dalam keadaan gagal memahami rencana Tuhan yang besar. Nah ini hal yang ketiga, jadi harap kita boleh sama-sama belajar untuk memahami penetapan Allah adalah sesuatu yang jelas secara tujuan, tapi misteri di dalam cara. Tuhan tidak memberitahukan cara detailnya apa yang dia mau atur. Yang kedua, penetapan Tuhan itu memunculkan kita sebagai pribadi, bukan meniadakan. Sehingga kita belajar bertanggung jawab dan hidup berhikmat. Yang ketiga, ada gambaran utuh tentang penciptaan, sehingga kita menjadi kecil dan merasa perlu ada di dalam pergumulan untuk memahami bagaimana harusnya saya hidup di hadapan Tuhan. Ini tiga hal singkat yang saya harap kita bisa gumulkan sama-sama. Baik, sebelum saya tutup dan kita lanjutkan ke, ada persembahan dulu ya, persembahan. Ada panitia bisa kasih tahu. Atau saya serahkan balik ke MC atau bagaimana? Ya? Ya, habis tanya jawab maksudnya. Serahkan ke MC ya, karena MC juga sudah ingin tampil kayaknya. Enggak, enggak. Oke, tanya jawab dulu sebelum acara dilanjutkan ke acara berikut. Ada yang punya pertanyaan? Kalau ada boleh dibacakan? Enggak ada ya? Oke, semuanya sudah sangat jelas. Harap ini boleh benar-benar jelas dan bisa membentuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tolonglah kami sehingga kami makin mengenal Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kekaguman. Ajar kami untuk belajar hidup mengikuti Tuhan, belajar bergumul, belajar melangkah dengan kepastian akan kehendak Tuhan. Bukan melalui kehendak yang asing dan yang kami belum tahu, tapi melalui apa yang Tuhan nyatakan. Biar kami tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan biar kami tahu bagaimana memilih menjalani hidup di dalam alternatif yang sama-sama menyenangkan Tuhan. Sehingga kami boleh punya kepekaan untuk mengikuti Tuhan. Tolonglah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.